Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan segera melakukan beberapa tindakan yang menuai polemik menyusul kecelakaan Air Asia KZ8501. Setelah membekukan rute Air Asia Surabaya-Singapura yang dianggap tak berizin, kini Kemenhub berencana menghapus tiket murah pesawat. Kemenhub beranggapan tiket murah dapat membuat maskapai melalaikan faktor penting, yaitu keselamatan penerbangan. Kemenhub akan menerapkan kebijakan harga tiket pesawat berbiaya murah atau low-cost carrier minimal 40% dari harga batas atas. Keputusan tersebut tinggal menunggu disyahkan Menteri Hukum dan HAM. Namun tiket murah yang merujung pada turunnya standar keselamatan dibantah pengapat penerbangan Samudera Soekardi. Tiket murah tak mengurangi standar keamanan, karena hanya mengurangi pelayanan maskapai kepada penumpang. Penumpang hanya akan berkurang kenyamanannya, seperti tak mendapat makan, berkurangnya bagasi, atau tempat duduk yang sempit. Pelayanan penumpang dan keamanan pesawat adalah hal yang terpisah dalam biaya penerbangan. Jarak antara kursinya itu lebih lebar sedikit gitu, sehingga lebih convert buat orang karena dia bayar lebih mahalan. Tapi kalau di low-cost carrier, diagak padetin gitu. Jadi bisa menampung lebih jumlah penumpang daripada yang full service. Itu aja. Enggak, enggak pengaruhin keamanan. Pengaruh keamanan kan maintenance pesawat diatur oleh pabrik pesawat, yang disebut maintenance manual. Kita harus mengacu kepada maintenance manual, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator maupun IKO gitu. Penghapusan tiket murah pesawat akan berdampak pada masyarakat yang masih belum pulih daya belinya karena terkena inflasi menyusul kenaikan harga BBM, listrik, dan LPG. Terima kasih.